Hai opo dimana kau opo sahabat ulang ada liat opo enggak saya mau cari opo ini saya mau aku belajar tentang bibik sawit opo Pak Mandor ada liat opo enggak ya opo tadi nunggu di bibitan di sana Pak bagusnya Bapak di sana aja Oh opo di sana ya udah nunggu di bibitan Pak Oh bisa nggak dari sini lewat ke sana ya di sini Pak di sana aja Pak Oh berarti harus muter lagi ke sana Oh terima kasih Pak Mandor ya sama-sama Pak Aduh opo ini udah ditinggalkan ya kita aduh memang opo ini sahabat pulang kita ke bibitan dulu ya kita cari opo dulu Halo sahabat pulang mejuwa-juwa Horas Yaoh berkah dalam sampurasu apa kabar luar biasa sehat selalu saat ini pulang berada di pembibitan kelapa sawit dan ini bukan bibit saya ini adalah bibit perusahaan dimana saya bekerja dan saat ini kebetulan saya bersama opong opongnya sawit jadi opongnya sawit sini opong kebetulan ada apa bulan kebetulan opong saya ini adalah sudah lama bekerja di perkabunan kelapa sawit jadi saya ingin bertanya-tanya opong ya bagaimana sih bisa terjadi bibit ini seperti ini opong karena kebetulan mungkin sahabat-sahabat bulan juga pengen tahu sawit itu bisa tinggi bisa diolah menjadi minyak lalu sekarang ini kita berada di pembibitan kelapa sawit opong jadi saat ini bisa nggak opong jelaskan sedikit saja bagaimana cara untuk membibit kelapa sawit ini opong bisa jelaskan sedikit opong Oh begini ya bulan ini kita sudah di pembibitan kelapa sawit sudah namanya di MN bulan sebelum di MN ini bulan ada dinamakan dia polybag kecil namanya PN bulan jadi waktu di PN itu bulan dia lebih kecil umurnya tiga bulan setelah tiga bulan dia bulan di PN baru kita pindahlah dia di polybag besar ukurannya kurang lebih sekitar 30 sampai ke 45 cm seperti yang ada ini bulan jadi setelah kita pindah kemari seperti inilah keadaannya sekarang inilah dia kurang lebih sekitar umur lima bulan dia di polybag besar ini bulan Oh jadi bulan kira-kira berapa lama lagi opong supaya sawit ini bisa kita tanam opong Oh begini ya bulan itu tergantung bagaimana kita memelihara sawit kita ini kita mengurusnya bagaimana ya bulan semakin cepat dia kita urusnya ya semakin cepat kita pindahkan dia ke lahan kita yang terbuka ya bulan yang sudah disediakan namanya LC ya bulan nah jadi sawit kita ini bulan setelah dia dari PN itu kan harus kita urus juga di PN dia bulan kurang lebih dua minggu sekali harus kita pupuk pupuknya ada NPK bulan ada juga nanti racunnya supaya dia tidak kena jamur namanya ada di ten juga bulan di ten 45 nanti setelah dua minggu dia udah pemupukan kita semprot juga dia di ten lagi 45 supaya enggak ada jamur-jamurnya bulan jadi setelah nanti di MN seperti ini bulan kita harus kasih pupuk juga nanti dua minggu minggu kita kasih ada juga kita kasih pupuk NPK 15-15 bulan setelah dua minggu kita akan lihat bisa juga kita kasih pupuk urea tergantung kita lihat daunnya bagaimana bulan setelah itu nanti dua minggu ke depan kita semprot juga dia mana tahu ada juga jamurnya pakai di tenang 45 biasanya ada black support black support itu bulan dia bintik-bintik warna coklat dia perlu kita semprot juga pakai itu tapi kalau udah udah seperti ini dia di dalam kampung seperti ini bulan perlu juga kita kasih pupuk seperti dia kistrit bisa juga bulan kurang lebih sekitar 20 gram dia per pokok kalau udah umur seperti ini udah kurang lebih sekitar enam bulan dia di MN namanya diputus besar ini kita kasih dia baru setelah itu nanti kita kasih ya mudah-mudahan kita lihat perkembangannya ya sudah kita kasih pupuk urea kita kita kasih di ten kita kasih untuk apanya pupunya lagi NPK nya masih kurang juga perlu lagi kita semprot lagi bulan di umur dia sekitar enam bulan di sini kita semprot kita perlu bisa kita kasih bayi polan ada juga khusus untuk daunnya supaya lebih hijau supaya lebih subur dia setelah itu nanti baru kita lihat lagi perkembangannya kalau masih kurang lagi dua minggu ke depan lagi pokoknya harus dua minggu satu kali lalu kita kasih pupuk lagi bulan lagi coba kita sekalian jalan kesana bulan biar sahabat-sahabat bulan juga bisa lihat eh bagaimana perkebunan sawit ini bulan lalu ini bulan aku punya pertanyaan satu bulan iya bulan kalau misalnya opong opong kalau misalnya kayak gini pun kita langsung tanam di LC diopong bisa nggak opongnya sebenarnya kalau kita taram di LC bulan rentannya nanti kalau masih kecil seperti ini hamanya kan banyak bulan ada dia landak ada juga babi ya ada bulan jadi kalau lebih kecil seperti ini dia rentan dia langsung dimakan apa lagi seperti di kecil tikusnya banyak bulan tikus juga mau makan ini mau jadi nanti kalau lebih besar sedikit lebih keras kalau nanti kita bikin racun tikus pun bisa kita bikin klerak di sampingnya pun nanti bisa atau kita cat dia berbentuk serbuk pakai jimpos juga bisa bulan ya jadi kalau opong bilang kalau bagian ini dia kurang lebih sekitar sekitar 10 bulan nanti di sini bulan panjangnya nanti ya kurang lebih sekitar satu meter setengah nanti ke atas nanti bulan sudah besar dia jadi umur dia satu tahun di sini 10 bulan sampai 12 bulan bulan udah bisa kita pindah karena udah ada dibikin LC nya disana bisa kita pindah tidak mungkin kelah iya kalau seperti ini kan masih berarti bulan eh berarti opong ini kan sekarang usianya sinipun kita jalan-jalan pun eh ini kan usianya lima bulan pun berarti sekitar kurang lebih tujuh bulan lagi lah pun ya supaya bisa ditanam di LC pun lalu gini pun berapa tahun lagi pun berkita bisa panen pun karena sabaran juga pun kalau bisa nanti sahabat bulan sudah menanam sawit lalu eh dia nggak tahu juga pun akan enggak mungkin pun begitu kita tanam langsung dapat buah pun berapa tahun kita harus menunggu pun Oh begini bulan kalau kita tanam ini nanti umur 12 bulan bulan dengan catatan nanti akan kita lihat juga bulan kalau seperti yang jelek-jelek seperti ini ini nggak bisa kita tanam bulan ini nggak bagus bulan harus kita pilih yang bagus dia kurang lebih sekitar 15% yang ada di MN ini bulan itu tidak kita pakai 15% akan kita seperti ini bulan seperti itu tapi kalau udah bagus seperti ini dia bulan mudah-mudahan ya nanti dia umur 30 bulan dia sudah bisa kita panen dengan satu catatan harus juga kita perawatannya lebih bagus nanti ada kita kastrasi kita pupuk lagi bulan nanti di sana paling rendah kalau udah seperti ini bibit kita ini namanya bibit sok pindo dia bulan 30 bulan nanti sudah bisa kita panen ini bulan kalau 30 bulan berapa tahun bulan ya berarti sekitar 2 tahun setengah bulan ya Oh iya aku mau nanya Pung ini kan ada pipa-pipa besar nih Pung ya pipa bayak selang ini tuh apa Pung ya Oh ini tuh menyiram ini bulan menyerang saya ya harus disiram dia harus disiram dia nanti pagi disiram sore disiram tapi kalau datang hujan itu tergantung kita akan lihat dia tingkat kebasahannya bulan kita lihat kalau dia sudah basah dia kurang lebih sekitar janji seperti ini bulan kalau basah nggak perlu kita siram kalau curah hujannya tinggi bisa sampai 30 22 atau sampai 20 mili nggak perlu tapi kalau dibawahnya harus kita siram karena semakin kita siram terus perawatannya semakin cepat ini berkembangnya bulan lalu Pung eh kayaknya nampaknya luas sekali kayaknya bibit sawit kita ini pun ya berapa ya berapa-berapa pokoknya ini semua pun kalau itu ini kalau kita lihat ini pulang ini jadi pulang sini sini kita pung beri cengkel-cengkel seratus dua puluh ribu ini buang seratus dua puluh ribu pokok pulang ini kali Pung jadi Pung ini Pung kalau mau nanya Pung kurang lebih sekitar ya kalau seratus dua puluh ribu sekitar seratus dua puluh hektare karena kurang lebih sekitar seratus dua puluh pokok di hektare kan satu hektare kalau kita mau menanam bisa kita punya lahan dua hektare Pung iya dua hektare satu hektare itu berapa pokok nanti bibitnya Pung kurang lebih kan satu hektare itu kan seratus tiga puluh paling banyak yang tergantung kita maunya berapa bulan iya berapa kali meter Pung ya jaraknya Pung ada sembilan ada juga lapan meter berarti sembilan ke depan atau ke samping Pung ke samping juga bisa sembilan lalu ke depan lapan itu SPH namanya Pung hanya namanya itu jadi nanti ada nanti seratus tiga puluh dua pokok per hektare ada seratus empat puluh itu tergantung nanti kita maunya berapa contohnya kita pulang mau seratus tiga puluh kita kan hitung bulan 10.000 dia persegini kita akan hitung berapa dia 0,866 itu bisa dia tahu kita berapa nanti kita jumlah pokoknya berapa dia jaraknya nanti iya iya okelah Pung udah banyak sekali edukasi tentang bibit sawit hari ini Pung kita ke sini Pung karena kamera sahabat pulang mengucapkan terima kasih ke Opung banyak terima kasih karena sudah mengajari ini kami tentang sawit Pung jadi semoga Opung juga sehat-sehat selalu Pung ya oke Pung sekarang kita ke sebelang dulu ya Pung kayaknya asiknya Pung ada ada paret ada jembatan gitu Pung ya oh iya ini jembatannya untuk nyebrang ini ya tapi akhirnya kebetulan apa Pung ya lagi naik Pung ya iya lagi naik ini iya jadi makanya kita ini susah sekarang bulan kita nggak usah dulu bulan kita menyiram karena Tua hujan tinggi ini gimana ini Pung nggak ada injakan ini Pung nanti aku jatuhnya loh Pung oh bisa itu dari sini aja ya Pung awas pulang jatuh kau pulang mati kita berarti nanti kau pulang dimakan cacing kalau cacing yang makan nggak sudah ya Pung ya Pung sahabat pulang terima kasih sudah menonton dan pada saat ini juga Opung kita Opung Subudian sudah memberikan penjelasan tentang bibit kelapa sawit saksikan selanjutnya video pulang pulang akan mengunjungi tempat-tempat yang lain si sahabat pulang sahabat pulang pulang saat ini ke bibit kelapa sawit Halo sahabat pulang saat ini pulang berada di kantor pembibitan semoga semoga pulang semoga sahabat pulang semua baik-baik sederhana dan sehat selalu salam sukses oke pulang